Baik agar adil merata, mohon saya ibu ini, kita dengarkan dulu sekilas mungkin pengalaman untuk men-trigger pertanyaan dari bapak ibu, dari ibu Dewi, monggo apa, disampaikan mungkin pengalaman yang perlu kami ketahui dari ibu terkait mendidik anak autisme yang tadi sempat ngobrol sebentar karena usianya sekarang sudah mau menginjak 17 tahun ya bapak ibu sekarang ya. Monggo ibu Dewi kami persilahkan memaparkan cerita atau hal apa yang paling menarik, monggo ya silahkan sebelum nanti di pertanyaan dari audiens. Selamat siang, selamat sehat. Perkenalkan saya ibu Dewi, anak saya itu, eh tadinya saya tinggal di Lipu Cikarang ya, kemudian anak saya didiagnose autisme pada umur 2 setengah tahun. Biasanya kan anak umur 2 tahun itu kita sekolah kan di kapasiklomok bermain, kemudian selama itu kok tingkahnya hiperaktif sekali. Dibandingkan kedua kakaknya itu dia tuh 10 bulan cepat bermain, udah mulai belajar merambat, terus kemudian 1 tahun lebih udah bisa bilang bapak ma'am lagi. Nah kemudian itu gagap, tiba-tiba hilang-hilang, misalnya bapak-bapak gitu. Nah itu ada usia berapa? Hampir 2-2 setengah tahun, sebelum saya ke dokter gitu ya. 12 setengah tahun? 12 setengah tahun, ya kan berat tadinya dia bisa bilang ma'am, minta ma'am bapak. Tapi kalau panggil ibu dia nggak bisa, susah gitu. Cepat deh mama nggak bisa, terus bunda tunda, lumayan deh bunda, jadi sampai sekarang kakaknya panggil saya ibu, hanya dia panggil saya bunda gitu, kok bapak bisa. Setelah itu, kemudian kok kayaknya dia hiperaktif sekali, tidurnya tuh kacau, jadi bisa tidur jam 6, jam 2 pasti bangun. Kalau jam 1 malam bangun tidur lagi baru jam 7 pagi, itu setiap malam gitu. Hanya saya konsultasi ke dokter gitu, kenapa waktu itu kakak saya tinggal di libu Cikarang. Oh kayaknya ini ada ciri-cirinya autis, saya, aduh autis tuh apa, tidak dalam saya tahu gitu, autis ya. Kemudian coba deh ibu, psikator, psikolog, saya dikasih itu, terus kemudian saya betul, gitu. Terus, lah autis saya baca, ternyata itu suatu kondisi yang tidak bisa disembuhkan. Jadi mengalami gangguan perkembangan anak saya, dalam arti untuk komunikasi, interaksi sosial nggak bisa, kemudian juga perilakunya. Terus saya lihat, ibu punya ciri-ciri gini nggak? Terus, oh iya. Saya kan akhirnya juga belajar kan dari, boleh aku, jadi saya akhirnya tahu istilah tantrum, flapping saya tahu, atau stereotipe, saya belajar, oh iya bener. Ya saya tuh ada flapping begini ya. Jadi kalau dia gembira sekali excited. Seperti tadi ibu Dr. Naila, terus dia seneng waktu 8 bulan di atasnya dipasangin kan? Dia seneng banget, terus gini-gini. Terus umur 1 tahun ada telekata bisnis di TV, kan terus suka ada dipasangin. Dia akan flapping begini sambil begini. Jadi flappingnya tuh, dia digabung, hatidaknya begini sambil loncat-loncat, oh iya itu ciri autis. Kemudian dia juga kalau di depan rumah saya ada tukang rumput, potong rumput, itu benar. Jadi saya baca-baca buku, oh iya sensitif pendengarannya. Terus cahaya, dia cekat takut cahaya, begitu. Nah karena seperti itu saya baca suatu kondisi yang tidak bisa sembuhkan, saya sok ya. Orang tua seperti itu mesti ya. Jadi saya ketemu sama orang tua yang lain, jadi bener kayak yang diterapi pertama itu orang tua. Karena pasti perlu-perlu butuh waktu yang tidak sama. Kalau saya cepat-cepat ya, harus bagaimana ini gitu. Ada teman saya yang lama, sampai juga pisah dengan suaminya, kadang-kadang kamu bener tadi nyalakan, ini ada memang tempat seperti itu. Tanda-tanda itu mulai terjadi tahun siar 8 bulan. Oh 8 bulan iya. Tapi ibu baru menyadari 2 setengah tahun. Iya kesoalnya kalau ditidur, banyak kakaknya dia dari sana pasti muter ke sini, tiba-tiba apa mungkin laki-laki mungkin ya gitu. Iya biasanya gerakannya lebih aktif gitu. Nah setelah itu, aduh nggak bisa deh masang penghiasan-hiasan gitu di rumah. Mesti hancur gitu, kadang pecah gitu, kursi dibalik-balik. Dan dia suka selalu kalau ngacang-ngacang bukunya suami saya, bukunya itu, itu terus. Bukunya itu, itu terus. Ada bukunya itu terus ya, sesuatu yang bicara juga seperti tadi membiwio begitu. Dan dia tidak bisa ngomongin, tiba-tiba hilang, hiperaktif. Nah kemudian saya juga tahu, itu dari terapi, saya cari dari orang tua yang pengalaman. Nah itu sekali bedanya ya, kalau di Jakarta itu, saya tinggal di Lipoji, karena kan terapi di Bekasi, Akca. Nggak mungkin dong sekolah balik gitu, orang tua yang lain juga ada rumahnya Depok, ada rumahnya Jatiwaringan, itu orang tua di situ kan nggak pulang. Nah itu harus kita baik, kita bisa komunikasi, bisa sharing. Oh iya benar, anak saya hiperaktif. Kalau anak teman saya itu hipo, saya, oh hipo itu apa sih? Oh hipo itu celendrung, kelelet-kelelet. Nah itu lebih lama ya penengahannya, kelelet-kelelet memang saya. Oh itu, orang tuanya juga, gimana sih gitu, terus kita komunikasi anak kita, mamanya tuh pinter bikin penjahit ya. Jadi dia bikin kotak, untuk jahit, jadi anak nanti bisa melakukan kancing, kancing gitu, terapis. Ya itu, jadi kita orang tua tuh selalu selalu membagi, kemudian saya juga ikutin, selalu gimana gitu kan. Sekolah kan hanya berapa jam sih, yang banyak kan ada orang tua, kemudian saya belajar. Saya berada di teman saya, jadi menggunakan simbol-simbol. Saya berada di pinggir jalan, itu kan ada gambar buah, itu saya beli dua, satu buat anak saya, itu saya potong-potong. Saya menyontoh, jadi kalau anak tidur, saya malam itu laminating, satu-satu. Kemudian pakinya, ya usah bunda buah, anggur. Dia nyari ini anggur, dia gitu anggur. Ini jeruk, nah itu. Airnya ya pinter kan. Terus kemudian saya lihat ini, yang ini emangnya jeruk ini. Tapi ini buahnya, terus kemudian kalau di mall juga, ini pisang begitu ya. Nah itu sudah bagus. Kemudian huruf juga begitu. Saya beli huruf di pinggir jalan, huruf A besar, saya potong sama laminating kalau malam. Jadi memang orang itu perlu kreatif seperti ini ya. Terus misalnya juga kan dia harus melakukan sendiri. Tidak mungkin minum, walaupun tiga tahun, gosok diambil terus. Iya kan? Ya usah ini saya kasih dispenser itu yang merah itu yang panas, tidak boleh. Ini non-sewu saya contoh, ini kakak-kakaknya jadi peraga misalnya ini. Ini saya juga menggunakan metode ini. Ini gosok gigi. Jadi ini metode yang menjadi mudah kakak-kakaknya. Kita lihat sosok gigi sendiri dong. Ini odol kosok gigi, lihat ya. Terus kemudian ini begini caranya. Ini terus saya melakukan, hanya dia bisa melakukan sendiri. Ini yang menjadi model kakak-kakaknya. Ini waktu Sidi Tamer, beberapa tahun, ini empat tahun. Terus dia tuh suka mainan tanah. Kemudian mainan tanah itu dileletin. Yusah nggak boleh begitu terus cuci tangan. Ini kakaknya juga yang satu. Ini lihat juga kotor begini. Ini harus di washtafel. Nah seperti itu. Ini contoh-contoh kecil. Kemudian kita selalu berbagi. Jadi kalau misalnya anak-anak saya sudah bisa mengenal binatang. Seperti tadi saya gunting-gunting itu. Kemudian teman saya, Bu Dewi buat saya dong. Buat anak saya. Oh mau jadi kita selalu berbagi. Nah itu bedanya begitu tahun 2006 saya dan anak-anak saya mau ikut terapi. Aku pun tur di Klaten ya. Sedangkan suami tetap di Jakarta. Nah itu bedanya saya di Jogja itu. Kalau di Jogja itu karena dekat ya kali ya. Jadi pulang sekolah, nanti sudah selesai deh. Komunikasi orang tua nggak ada ya gitu. Sedangkan saya sampai sekarang sama teman-teman yang di Akca Bekasi itu masih komunikasi. Misalnya, eh Dinda bisa lo diajak nonton film. Saya coba diusaha. Eh bisa saya beberapa kali, beberapa kali. Saya kakaknya juga. Ya saya kita nontonnya kemarin. Jadi seperti itu perlu ketelebatan orang tua. Perlu kakak-kakaknya. Dan kakaknya juga nggak malu punya anak seperti ini. Menarik sekali ya. Apa yang disampaikan Ibu Dewi. Ternyata tidak hanya orang tua tapi anggota keluarga yang lain. Sama mbak-mbaknya juga. Misalnya kalau sore mbaknya. Cik deh yuk, nextpeda yuk. Saya lihatin. Oh gitu. Nextpeda yuk, nextpeda yuk. Temur 7 tahun sudah bisa nextpeda roda 2 gitu. Baik. Terima kasih. Beri applause untuk Ibu Dewi. Ya. Nanti mungkin akan banyak pertanyaan juga. Tapi sebelum pertanyaan kami move dulu ke Ibu Rahma ya. Ibu Rahma mungkin bisa sedikit memaparkan bagaimana pengalaman dalam mendidik anak mungkin dengan berkebutuhan khusus atau di sekolah inklusi itu sekolah teladan Yogyakarta. Strategi apa, kiat apa, dan apa mungkin pengalaman yang berkesan atau paling menarik ketika Ibu mendidik di sekolah tersebut. Monggo silahkan kami berikan waktu untuk Ibu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya banyak belajar dari senior-senior di sini. Beberapa masalah memang pernah saya tangani di sekolah. Khususnya untuk hal ini adalah anak-anak autis. Sekolah saya adalah sekolah inklusi. Jadi memang yang di sekolah itu anak autis dengan high function. Jadi lebih kepada Asperger Syndrome dan anak PDD-NOS. Jadi di sekolah saya saat ini ada tiga. Tiga anak yang mengalami sindrom autis ini. Jadi satu anak itu PDD-NOS dan dua anak Asperger. Untuk tahun ajaran baru ini yang saya ada PR juga dan nanti mungkin banyak konsultasi dengan ahli gizi. Karena anak baru yang akan masuk ini dia mengalami hambatan yang sangat signifikan jika dia makan makanan yang mengandung venol gitu Bunda. Jadi memang jika ada kemasukan mangga atau sedikit kasein atau sedikit gluten, gula. Dia akan tantrum satu hari itu full. Satu hari bisa kata mamahnya 24 jam. Dan kemarin ketika observasi ke sekolah juga saya lihat dia masih impulsif. Jadi belum bisa mengikuti arahan yang kita berikan gitu. Selama dua setengah tahun ini saya di sekolah itu saya bisa memberikan pembelajaran kepada anak Asperger ini. Karena Asperger itu bisa diajak negasi, negosiasi. Jadi saya banyak menggunakan disana materi-materi permainan yang anak itu nanti akan memberikan seperti logika. Katakanlah anak ini sudah bisa bicara tapi memang belum lancar untuk anak Asperger ini. dia tipikalnya masih impulsif di awal. Jadi dulu ketika masuk ke sekolah dia nggak mau masuk kelas. Dia lari. Kalau pagi diantar keluar dari mobil udah nggak mau masuk kelas. Dia menangis. Lari cari pohon pisang. Karena dia sangat senang dengan pisang. Jadi ketika itu saya tidak bisa menggunakan sistem yang kaku. Jadi memang saya menggunakan floor time gitu. Apa yang mau dia pelajari dulu. Dia inginkan dulu. Maka saya akan menjelaskan. Dari pohon pisang itu karena di tempat saya ada dapur untuk memasak snack anak dan makan siang. Jadi biasanya dari pisang itu saya bawa ke dapur. Yuk mau lihat masak di dapur nggak? Masak pisang buat nanti siang. Dari situ saya arahkan. Anak melihat oh seperti ini cara memasaknya. Kemudian saya kadang-kadang ajarin. Dipegang aja nggak apa-apa. Dia ikut pegang. Nah akhirnya setelah matang biar masuk kelas. Yuk kita bawa ke kelas. Nah akhirnya dia juga mau masuk ke kelas. Jadi memang untuk pendekatan beberapa anak autis ini ada perbedaan. Apalagi nanti yang low function. Mungkin beberapa yang low function nanti butuh metode-metode tertentu. Seperti mungkin ABA. Yang harus lebih konsisten mengarahkan anak ini. Perbedaan itu memang sangat jelas. Tapi porsi perbedaan itu yang jelas ada halus komprehensif. Seperti yang dikatakan Bunela tadi. Jadi memang di sekolah saya pun sekarang ada case conference. Ketika ada anak baru masuk. Dengan hambatan tertu katalah yang PD Dinos. Dia tidak ada hambatan dengan makan. Jadi dia tidak masalah dengan gluten, dengan sugar, dengan kasein. Tidak ada masalah. Jadi kita hanya case conference dengan terapisnya. Jadi ibundanya mempunyai terapis dari Jakarta. Dia memiliki program. Dan di rumah dia juga masih mengikuti okupasi terapi. Kemudian masih mengikuti robotik. Kemudian mengikuti terapi wicara di rumah. Jadi memang kompleks. Dan itu kita biasanya mengundang orang tua dan terapisnya ke sekolah. Kemudian kita diskusi program apa yang diberikan. Jadi jangan sampai kita ada overlapping. Program yang diberikan itu kontradiksi. Ketika di sekolah kita memakai ABA katakanlah. Ternyata di rumah tidak. Dan itu perlu kita tetap konsultasi dengan psikolog. Baik dari sekolah saya dan psikolog pribadi dari keluarga. Bagaimana penerapan yang cocok. Jadi selama satu tahun kemarin. Dari anak yang dengan pendampingan khusus. Dia bisa kita lepas secara mandiri. Tapi catatnya dia hanya asperger. Bukan yang autis. Bukan yang low function. Dia bisa secara mandiri sekarang di tahun kedua ini. Jadi memang kita butuh kerja keras. Itu bukan hanya dari satu sisi. Dari rumah. Atau hanya dari sekolah saja. Tapi kita memang harus saling mengisi. Baik dari segi manapun. Seperti itu Pak. Terima kasih. Bu Rahma kita beli aplos untuk Bu Rahma. Luar biasa pengalamannya ya. Ternyata tidak semua ya Bu. Tidak semua siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah. Ibu ya hanya tiga tadi ya. Tapi memang bagaimana effortnya untuk menggali potensi. Dan juga menangani untuk biar lebih bisa berbaur dengan temannya. Lebih bisa mengikuti pendidikan disitu dan seterusnya. Baik dari ketiga narasumber saya pikir sudah memaparkan banyak hal yang bisa memancing. Atau mem-trigger Bapak Ibu sekalian untuk bertanya barangkali. Dan sepertinya ya. Untuk itu kami persilahkan. Karena ini infonya ini. Yang menanya itu dapat dua hadiah nanti. Ya tadi ya Ibu Panitya. Mbak Panitya. Pertama diberikan sekarang yang dia berikan nanti. Yang diberikan sekarang itu ucapan terima kasih. Yang diberikan nanti dapat pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya ini sedikit ini saja. Baik kami persilahkan tiga penanya dulu. Sebelumnya perkenalkan. Saya Dini Bapak. Saya berasal dari Barai Penelitian Teknologi Bahan Alam. LIPI yang ada di Yogyakarta. Tepatnya kantor kami di Gunung Kidul. Nah Alhamdulillah pada hari ini ada acara seperti ini. Dan meskipun kebetulan di kantor kami sedang ada seminar juga. Dan kebetulan ada narasumber dari Jepang. Tapi saya minta izin Pak Kepala untuk mengikuti disini. Karena ini sangat penting dan kaitannya berkaitan dengan penelitian yang ada di kami. Ya terima kasih. Nah kemudian yang ingin kami sampaikan. Salah satu topoksi yang ada di balai kami. Itu adalah mengenai pengembangan pangan fungsional Ibu. Dan itu kaitannya dengan menggali potensi bahan pangan lokal. Yang khususnya ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Dari umbi-umbian dan juga kacang-kacangan. Terutama beberapa produk yang telah kami hasilkan. Itu rata-rata semuanya berbasis tempe. Karena kami tahu begitu banyaknya khasiat yang ada di dalam tempe. Nah kaitannya dengan autis Ibu. Karena memang kami juga untuk ke depan. Kami dituntut untuk melakukan pengembangan pangan fungsional dari berbagai hal. Termasuk juga sekarang ini yang lagi naik daun. Masalah stunting dia punya seperti itu. Nah ini tadi di awal Ibu sempat ngendiko. Ada beberapa yang juga menjadi concern dari penyajian makanan untuk autis. Itu kaitannya dengan tadi masalah gula, ragi dan juga satu lagi telur. Yang bisa menimbulkan alergi. Nah ini sebenarnya untuk batasan tiga macam ini seperti apa? Dan apakah alergi yang ditimbulkan kepada anak autis dengan adanya makanan yang dikonsumsi yang mengandung tiga macam ini? Itu apakah sama dengan alergi yang ditimbulkan kepada orang-orang normal seperti yang lainnya? Itu yang pertama. Kemudian kalau boleh kami juga mohon keterangan dari Ibu Hadi maupun juga dari Ibu dan juga Mbak Rahma. Dari pengalaman mungkin makanan terpilih artinya yang lebih diminati oleh anak-anak autis yang bisa dikatakan. Mungkin memang bervariasi, tapi mungkin ada camilan atau apa yang bentuknya itu disukai oleh mereka. Itu seperti apa? Nah ini kaitannya juga dengan pengembangan kami selanjutkan. Karena kami sebenarnya sudah banyak memproduksi makanan-makanan kaitannya dengan camilan dan sebagainya. Tapi kami memang belum pernah lari ke arah autis untuk spesifiknya. Saya dari Universitas Mamadiya, Surakarta. Kebetulan dulu saya juga sempat PK-Aktis Harjitun dan pemimpinnya adalah Bu Herni. Di sini saya ingin menanyakan tentang diet bebas gluten, bebas kasihan. Itu apabila diberikan kepada anak autis, itu ada jangka jaraknya enggak Bu? Apa memang ada batasan waktunya? Lama apa enggak? Atau memang dia sampai tua akan diberikan bebas gluten atau bebas kasihan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Indira dari UMS ya. Saya nama Estuasi dari Poltekes Kemenkes Semarang. Kebetulan saya juga masih konsen, masih belajar untuk anak autis ya. Karena selama ini kan banyak yang alergi, saya sedang membuat formulasi snack-nya untuk anak autis. Ya tentunya yang free gluten dan free kasihan, tetapi yang ikut membantu meningkatkan kadar serotonin untuk menekan hiperaktif. Jadi itu supaya orang tua itu memiliki pilihan yang lebih banyak. Karena saya sudah survei ke sualayan-sualayan itu snack yang aman untuk anak autis itu sangat jarang. Dan seandainya ada pun harganya ya untuk high class ya yang sedang kebawah itu kurang terjangkau. Nah mudah-mudahan apa ini bisa mewakili lah. Paling enggak nanti ada sosialisasi kepada anak-anak yang autis yang sosial ekonominya tidak terlalu tinggi gitu. Nah yang pertama saya tanyakan kepada Ibu Herni, tadi kan sudah disampaikan beberapa makanan yang tentunya free gluten dan free kasihan. Karena alergi pada anak autis itu kan akan beda-beda. Mungkin ada yang alergi dengan gula, telur, kalau yang gluten itu sebagian besar ya. Mungkin Bu Herni perlu dipikirkan enggak misalnya buah yang tinggi vitamin C terutama atau kedele yang impor. Karena kalau yang dari kita sendiri yang lokal insya Allah aman ya. Tapi yang impor itu bagaimana karena disana itu sudah ada rekayasa genetik, ada yang iradiasi. Itu yang mungkin buat pengetahuan kita semua. Yang kedua yang saya tanyakan kepada Ibu Dewi yang berpengalaman pada anaknya. Saya justru ingin menggali pengalaman Ibu Dewi itu putranya itu alergi apa saja. Karena alergi setiap anak itu kan sangat unik ya, beda ya. Jadi itu saya ingin menggali alergi apa saja kepada putranya Ibu Dewi sehingga putranya itu bisa tertolong sampai sekarang itu dengan baik. Itu kira-kira yang saya tanyakan. Kemudian mohon maaf ini ada titipan informasi kepada Ibu Dewi bahwa di Jogja itu ada, kayak mungkin Ibu Dewi itu taca ya. Di sini ada forum komunikasi orang tua yang anak aktis. Ini ada titipan. Terima kasih. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi menarik sekali pertanyaannya dari semua penjuru mata angin. Jadi dari selatan itu dari Gunung Kidul. Gunung Kidul kan Gunung Selatan. Ini kemudian pertanyaan kedua dari UMS Timur kan ya. Solo. Dan dari utara dari Semarang. Dari Kepul Tekes Kemenkes Semarang. Nanti berarti pertanyaan berikutnya dari Ujung Kulon nanti. Mudah-mudahan. Baik tadi ada beberapa pertanyaan yang semuanya mendapat pertanyaan terutama dari Bu Herni. Untuk Bu Herni terkait apa gula ragi telur tadi batasannya seperti apa. Kemudian buah impor aman kah? Nah monggo nanti. Kemudian untuk Bu Dewi tadi putranya alergi apa barangkali yang spesifik dan bagaimana atau cara mengatasinya. Kemudian barangkali juga pertanyaan semilan apa atau snack apa yang paling disuai. Termasuk juga nanti di sekolah kira-kira makanan-makanan apa yang menjadi favorit untuk anak-anak berkebutuhan Yesus. Kami persilahkan dulu waktu untuk Bu Herni. Kami persilahkan dengan pertanyaan yang paling banyak ini tadi. Bu Herni, monggo. Terima kasih. Jadi karena makanan kan dimakan sehari-hari. Terima kasih ini dari Lipi ya. Dari Lipi Gunung Kidul. Kayaknya nanti juga kemarin mau uji coba macam-macam campuran makanan yang dari bahan pangan lokal. Mungkin perlu bantuan Ibu. Ya jadi tadi mengenai ragi, gula, dan telur. Jadi alangkah baiknya kalau sebelum menerapkan diet tertentu kecuali gluten dan kasein itu dilakukan dulu tes alergen. Jadi sebetulnya anak ini alergi terhadap apa? Nah untuk alerginya memang agak beda. Kalau pada anak autis, ragi, gula, telur itu larinya tetap ke perilakunya. Tetap ke perilakunya sedangkan orang lain itu beda. Kemudian makanan yang terpilih, kebetulan yang punya klien itu anak saya. Karena anak saya psikolog biasanya diskusi. Itu sebetulnya tidak ada yang spesifik. Oleh karena itu, tadi perlu buku. Perlu buku harian tentang anak itu. Jadi saya contohkan tadi misalnya dia kok suka sekali ya dengan misalnya apel. Mungkin warnanya, mungkin kerahannya. Kemudian ada yang suka dengan ceriping-ceriping. Itu juga ada. Jadi sangat-sangat bervariasi untuk kesukaannya. Sehingga orang tua itu perlu menulis kesukaannya apa. Karena nanti dari kesukaan itu, kalau hanya makan yang itu-itu saja kebutuhan gisi yang lain mungkin. Karena makanan tidak bisa mengandung semua set gisi. Jadi mungkin ada kekurangan. Sehingga ibu bisa, oh saya harus masak yang bentuknya sama, krispinya sama, tetapi bahannya beda. Kemudian yang tadi tentang batasan sampai berapa lama ya bebas gluten. Kalau menggunakan teori yang tadi mukosa itu banyak lubang, berarti selama lubang itu masih ada, tidak akan berhenti dietnya. Jadi dia itu membaik karena dia tidak makan itu, gluten dan kasein. Sama halnya tadi dari dokter Sinta mengenai obat. Mengenai obat juga seperti itu. Jadi tetap kita evaluasi sampai seberapa lama. Kalau kita ingin tahu misalnya, oh ini sudah satu, sudah normal banget nih. Kita bisa juga dengan tes alergi. Kalau dia sudah normal sekali kita dengan tes alergi. Atau kita bisa dengan coba yang tadi porsi satu kelereng. Karena kalau kita menganut teori yang mukosa bolong-bolong tadi. Kemudian uji coba modifikasi. Terima kasih sekali nih Bu Restu ya teman saya kuliah. Jadi kita tunggu hasilnya, nanti saya yang masak Bu kalau sudah ada hasilnya. Kalau bahan pangan mentah seperti Lipi ya, kemudian dari Poltex nanti saya yang masak. Nah sekarang buah-buahan yang impor. Makanan yang impor, kedelai yang impor. Saya sebetulnya prihatin ya. Itu makanan tradisional Indonesia. Tapi kenapa sih kedelainya masih impor gitu ya. Kemudian di sana rekayasa genetik. Mestinya sudah ada mekanisme untuk pemilihan. Jadi biasanya balepom, kemudian yang ngurusi pangan. Itu kan sudah punya batasan-batasan khusus. Buah-buah apa yang boleh di impor, syaratnya itu apa. Mestinya ada begitu. Kalau kita masih punya keraguan, yang pertama kalau itu takut disemprot, cucilah di air mengalir. Kemudian kalau kita masih takut kalau sudah meresap. Ya kita pakai teorinya seimbang bahwa makanlah beranega ragam makanan. Kalau kita mau mengeliminasi, bagus sih kita cinta Indonesia. Tidak mau membuat impor, bagus sekali saya mendukung. Tapi anak autis tidak demikian. Kalau mereka sudah suka makanan tertentu, agak sulit. Orang tua harus belajar yang dia sukai. Itu karakteristiknya, warna, rasa, konsistensi, kemudian teksturnya seperti apa. Terima kasih saya akan menjawab pertanyaannya ibu. Makanan yang biasa diminati anak autis ya, selama ini pengalaman saya juga teman-teman selain. Itu biasanya kita pakai renggenang, triping singkong gitu ya. Kalau misalnya kentang ya kita kentang goreng sendiri. Bukan yang kentang yang beli jadi, pak-pakan gitu enggak. Terus kemudian selain kita di HFGF itu suka orang-orang bilang, Aduh kita banyak larangan ya, misalnya tidak boleh konsumsi gula, telur, bahkan ikan laut juga enggak boleh. Karena mereka mengandung merkuri gitu ya. Jadi kita tuh bingung. Benar-benar kita bingung. Sampai orang tua bilang, Aduh anak saya pengen nasi goreng. Itu pakai kencur. Dan pernah saya di Bandung juga ada ya nasi goreng. Kencur tuh enak ternyata. Di Kartika Sari ada saya. Nah itu sampai, itu Bang Maret cuman Bang Maret kecek itu doang. Kencur kasih itu. Sampai segitunya. Terus saya galau. Orang tuh galau. Kok anak saya jadi kurus ya? Padahal dia juga perlu pertumbuhan gitu kan. Dia harus diet. Terus kemudian teman-teman aku juga pada kurus. Nah kemudian setelah saya pindah di Jogja, Saya konsultasi ini sama dokter Sunat ini Habsara ya. Kemudian dok gimana sih saya kok galau gitu. Dia kurus dan juga masih liar gitu. Saya bilang anak saya liar gitu ya. Kan ini. Kalau misalnya saya ajak restoran. Sudah ada yang jaga misalnya ya. Tapi begitu saya lihat menu. Langsung dia meropet ke tempat meja orang diminum. Minumnya. Itu karena saya akibat diet-diet nggak boleh. Terus kalau di rumah ada tamu gitu. Tiba-tiba kita hilangnya. Langsung bekas minumnya tamu diambil. Terus sampai aduh gimana. Kadang-kadang dia berapa dekat-dekat duduk. Oh pinter ya. Tiba-tiba tangannya dimasukin. Terus dicelupin. Terus diincipin. Itu akibat karena diet yang ketat. Terus gitu. Terus kemudian juga kakaknya. Terus kita perlu kompak ya. Perlu kesepakatan. Kalau makan kitkat atau makan. Jangan liatin di EUSA ya. Bahkan kalau makan roti tawar sampai mumpet-mumpet. Terus kasian banget. Saya jujur aja. Saya sedih kayak itu ya. Anak saya itu udah pertumbuhan. Dari umur 2,5 tahun udah mulai diet. Sampai itu. Nah beliau. Akhirnya kedutaan saat ini. Beliau mengatakan. Ibu sebagai orang itu sebijaksana. Sebijaksana gimana dok. Saya bilang gitu. Ya ibu lihat. Kalau misal ibu sarapan pakai roti tawar. Maka saya mumpet-mumpet. Sampai tempatnya saya mumpet-mumpet. Dia minta kasih aja sedikit sepotong. Dilihat ada pengaruhnya nggak. Gitu. Mungkin pengaruhnya ketawa-ketawa sendiri. Ototan Viper itu. Saya lihatin. Kok nggak? Ternyata nggak. Ternyata nggak ada pengaruh. Ya kalau gitu. Ibu sedikit-sedikit dikulangin. Sejak itu saya tidak di SCFGF lagi. Karena tidak berpengaruh banyak. Selama ini pada anak saya. Justru anak saya tambah kurus. Padahal dia perlu pertumbuhan gitu. Tapi tetap saya pola atur makannya. Dalam arti begini. Seperti tadi ya. Tidak makan olahan. Tidak pakai bahan pengawet. Kita kan tahu. Orang tua itu paling yang tahu sendiri. Anak-anak kita ya. Kemudian abis itu. Sudah itu. Tapi saya tetap tes. Di sini saya mencoba tes bioresonansi. Di dokter teri. Itu saya pikir itu hanya terapi alternatif ya. Terus kata dokter juga. Karena anak saya tidak masalah pencernaan. Dan tidak alergi. Kan saya selama ini. Yang saya tahu bahwa. Di SCFGF itu kan. Untuk mengulangi gejala hiperaktifitasnya. Dan juga untuk mengatasi masalah pencernaan. Yang saya tahu seperti itu. Yang saya baca-baca buku ya. Nah anak saya tidak ada masalah pencernaan. Maksudnya tidak diare-diare. Terus kemudian juga. Apa. Setelah saya. Kok tidak ada perkembangannya. Dan saya lepas. Nah setelah saya tes itu. Saya tetap saya tes kan. Terus alergi. Ternyata di situ masih ada terigu. Nah ada terigu. Alergi. Ada empat. Seperti tadi. Tes bioresonansi ya. Nah itu. Terus gimana dok ya. Saya pakai terapi. Tapi di sini. Saya di SCFGF itu. Saya juga telah saya lengkapi dengan terapi biomedis. Dr. Melly Budiman ya. Yang juga sebagai ketua ya. Yang saya di sana autisme Indonesia. Di situ anak saya diperiksa. Fesisnya. Urine. Darah. Juga rambut. Rambut itu. Rambut itu harus pakai. Sampo nya sebelum diperiksa itu harus pakai. Sampo baby Johnson. Dan dipotong yang di belakang. Itu dikirimkan sampai segitunya. Saya yang mengikuti begitu kan. Nah setelah itu hasilnya. Saya. Loh. Kok Yosot paling matok. Alerginya kok dikedele. Gitu. Karena waktu itu kan. Katanya anak autis itu. Di SCFGF gak boleh minum susu. Kasih. Padahal dia kan. Minum susunya masih banyak-banyaknya. Dua setengah. Saya stop. Harus diganti susu kedele. Nah ternyata. Begitu kedel. Paling mentok. Seperti itu. Itu kan. Alternatif dietnya itu menjadi alergen bagi. Iya Kak. Setelah itu. Gimana nih dok hasilnya. Padahal dia masih suka susu. Gimana. Tuh. Coba deh kasih susu nan HA. Jadi nan HA itu bukan untuk mengobati. Tapi untuk pencegah. Lebih terlanjur. Yosot sudah suka susu kan. Waktu itu. Ya udah saya kasih susu. Nah. Kemudian setelah di SCFGF enggak. Susu kan dia makan agak banyak. Susu saya dikurangin. Begitu. Jadi semenjak itu. Saya tidak. Jadi setelah umur 7 tahun. Setelah saya berjujuk. Saya tidak mau kayak di SCFGF itu. Tapi tetap mengatur pula makanya. Dan tetap ikut. Tetap terapi-terapi tadi tetap ya. Tapi yang paling penting bagi orang tua di sini adalah. Komunikasi dengan orang tua yang lain. Misalnya seperti sekarang. Anak saya lagi pubertas 17 tahun nih. Saya nanya-nanya kepada yang lebih. Eh gimana sih kalau masa pubertas. Gimana sih seperti ini. Atau. Saya ngomongin. Oh Yosot sekarang udah besar ya. Udah keluar kumisnya. Saya bilang gitu. Saya udah berubah gitu kan. Terus sekarang dia juga kalau nonton film. Suka sinetron. Yang cinta-cintaan begitu. Kemudian. Saya ngantar kakaknya. Waktu itu. Ke dokter gigi kontrol ya. Sama Yosot Nunggu gitu. Yosot itu yang cantik gimana. Dia ngeliatin terus. Dia bilang. Yang kerudung pink. Saya tidak mau berpilihan loh. Yang biru atau yang pink. Tapi saya tidak tahu. Yang pink cantik. Hahaha. Nah itu. Seperti itu. Kemudian juga. Pasti nanti banyak lah. Tapi tetep komunikasi. Karena saya anggap bahwa. Orang tua itu berpengalaman. Ya. Kalau misalnya dari buku. Dari teorik. Itu. Tidak. Tidak. Semua bisa. Apa ya. Diterapkan pada anak kami. Ya. Saya. Karena masing-masing anak auto. Itu. Mempunyai masalah yang berbeda. Tidak sama. Ciri-cirinya pun berbeda. Dan sekarang. Ciri-ciri yang. Yang seperti dulu. Sudah nggak ada. Tidak. 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 Dan saya. Sekali lagi. Disini. Kalau misalnya. Tanya. Teman-teman. Misalnya. Aku puntur. Pijet holistik. Itu. Itu. Jadi. Semuanya. Pake situ. Kembali lagi. Ke. Orangtua. Sekali. Jalan yang ditempuh. Iya. Sampai saya. Jadi. Single parent. Di sini. Itu. Karena. Saya ikut. Aku puntur. Terus. Begitu. Satu tahun. Anak saya. Bisa. Yang besar. Terima kasih. Di sini. Jadi. Saya. Di samping. Saya. Mas. Kecil. Mendampingi. Dua. Yang ABG-ABG. Sekian. Banyak. Jadi. Saya. Sudah. Ampir. 12 tahun. Single parent. 12 tahun. Jadi. Saya. 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 Yang. Ya. Ya. Asal. Ya. Biasanya. Galon. Habis. Tiba-tiba. Bunda habis. Habis. Ternyata. Sudah. Ya. Selepas. Terus. Benar. Besonya. Dan. Kemudian. Verbal. pertama kali kan dia sudah gagep tadi ya dia pertama kali verbal pertama kali itu umur 4 tahun, air kata-kata saya masih ingat, air yang keluar udah saya udah seneng banget, karena setiap saya mau keluar dari rumah saya, Lipuci Karang itu kan kalau mau kemauan ada air mancur saya bilang, ya saya itu air ya, air mancur terus tiba-tiba mungkin, begitu saya belum ngomong, dia ngomong di air wah hebat, bersyukur banget, semenjak itu tinggal gampang, cuman ini satu nih, saya pernah baca juga pengalaman di teman, jadi kalau anak autis, sudah mulai bisa formalnya keluar dia akan tidak bisa merangkai kata-kata menjadi kelima yang bagus itu benar juga, misalnya sudah beberapa tahun nyalo, misalnya kita di bawah, tiba-tiba ya usah naik ke atas sekitar bulan-bulan ya usah mau kemana, gitu kan dia kan jawabnya, ya usah ke atas, hp habis charge, oh jadi saya tau maksudnya hp-nya habis, tapi dia gak bisa merangkai kata-kata menjadi suatu kelima yang bagus, oh itu benar memang bangsa alami itu betul itu tapi secara umum menikmati ya misalnya Yosa tugas ambil cemuran gitu sekarang kakaknya yang udah menikah di Jakarta tetapi itu dulu tugas aku itu ambil cemuran, terus tugasnya Deta sekat tugasnya Yosa dia tau kalau mengambil perantik keluarga iya, memang saya libatkan misalnya kakaknya yang nomor 2 aku mau bikin pancake, ya saya ikut ya ambilin Yosa itu telur, jadi tau telur ini, 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 begitu terus misalnya kemarin ibu di Ion kuliner sebelahnya, sebelahnya berkampus itu ada tubuh untuk cef untuk anak betul, saya sudah kesana kemarin mungkin minggu depan ketemu lagi itu juga informasi dari kakaknya jadi kerjasama begitu dan kakak-kakaknya yang sayang semua sama Yosa jadi misalnya ibu aku mau berdua sama ayah ya udah dia berdua lagi di mana lagi foto selfie ibu aku sama Yosa di ini, ya itu jadi perlu kerjasama ya terlibatan semua kami beralih ke Ibu Rahma monggo silahkan di kira-kira selama di sekolahan apa saja yang disukai anak perebutuhan khusus atau snack-snack apa atau strategi apa yang digunakan di di sana monggo kami persilakan terima kasih jadi kalau di sekolah saya karena memang kita membuat masakan olahan sendiri dari ada ahli gizinya dan beberapa tim dapur yang memasak jadi untuk tiga anak ini yang satu memang dia masih diet dari makanan unorganik jadi dia makanannya organik semua jadi dia dimasak dari rumah untuk snack-nya ibu jadi snack-nya biasanya dia bawa tiga item ada kembang goyang ekrol sama yang satu itu sumpiah itu memang makanan khususnya dia jadi tepungnya sepertinya tepung sagu kemudian yang sumpiah itu isinya daging yang dikeringkan kalau untuk makanan makanan keseharian kita bikin rotasi menu jadi makanan apa saja mereka biasanya senang asalkan itu tidak terus menerus jadi memang harus ada rotasi menu demikian agar tidak busan tentunya ya baik jawaban saya dari pertanyaan bapak ibu tadi sudah terakomodir semua mudah-mudahan terpuaskan ya barangkali ada pertanyaan lagi kami buka sesi kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Lisa dari RSA jadi disini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan khususnya untuk Bu Herni mungkin ini untuk pertanyaan yang pertama ini saya mau tanya kan tadi dijelaskan perlu evaluasi diet selama 3 bulan pertama setelah menjalani diet KFCF nah kalau diet ketogenik kan misalnya dietnya tidak efektif itu diturunkan tingkatan lemaknya tapi kalau untuk gluten free kasein free itu penurunannya seperti apa apa bebas untuk makan gluten dan kasein seperti itu kemudian pertanyaan kedua bagaimana kolaborasi antara ahli gizi dokter kemudian perawat di Sarjito tentang penanganan pada anak autis apakah dokter itu merujuk ke ahli gizi atau perawat langsung menghubungi ahli gizi atau seperti apa kemudian pertanyaan nomor tiga untuk pasien dengan autis apakah langsung dilakukan tes alergi atau harus melalui mekanisme seperti apa atau harus konsul ke imunologi seperti itu kemudian pertanyaan nomor empat ini jadi kan untuk diet pada anak autis itu ada macam-macam ya Bu ada gluten free kasein free ada ini ya macamnya kayak yang bebas fenol bebas oksalat seperti itu apakah di Sarjito itu diterapkan juga atau setiap anak berbeda-beda atau seperti apa kemudian apakah ada standarnya seperti itu mungkin cukup terima kasih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari tadi kan saya hikgu bertanya sama Ibu Henny dari tadi kan pemaparan tentang autis ini bagaimana penanganan anak autis di daerah perkotaan sedangkan saya bekerja di daerah kedasan dan daerah pelosok kalau boleh tau dari mana Kalimantan baratnya kabupaten Sintang Nah yang ini saya tanyakan Bagaimana cara penanganan Anak autis Dengan gizi buruk Ditambah lagi Di sana Bahan makanannya tidak cukup Yang ada cuma telur Ikan asin Daun ubi Jadi kan penanganannya agak susah Dan saya juga Pernah bertanya Kepada ibunya Itu anaknya dikasih apa bu Nasi sama MSG Jadi kami menyebut mereka Itu adalah generasi micin Jadi Mohon penjelasan dari ibu Bagaimana penanganan Anak autis Dengan kasus gizi buruk Dan dengan Bahan makanan yang Tidak cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya mungkin sudah diwakili Sama yang lain-lainnya Jadi mungkin singkat saja Kalau misalnya autis itu Kan ada tingkatannya bu Terus makan macam makanannya itu Diperbolehkan konsumsi Itu apakah berbeda juga Kemudian Kalau boleh tahu informasi Untuk tes alergi itu Kalau selama di Jogja itu Dimana saja Mohon informasinya Kemudian yang kedua Untuk ibu Dewi Kayaknya anak ibu sudah Melewat lagi masa pubertas ya bu Nah itu bagaimana menanganinya Terima kasih Nanti habis diperiksa di sana Itu biasanya Kalau dia memang membutuhkan Penanganan gizi Dia akan dikonsulkan ke gizi Jadi tidak otomatis Seperti di pos Yandu Yang pindah dari meja 1 Meja 1 Meja 1 Ke 1, 2, 3 Tidak seperti itu Jadi Tergantung rumah sakitnya Mau model seperti apa Kalau di Sarjito Modelnya adalah dikirim Dengan surat pengantar Ke bagian gizi Atau ke poliklinik gizi Atau ke mejanya gizi Tetapi sayangnya Pada saat mengirim itu Belum tes alergi Belum tes alergi Sehingga kadang-kadang Kita bingung Nah ini makanannya Seperti apa Karena kita tidak tahu Sebetulnya dia Alergi gluten Alergi kasein Atau alergi yang lain Kita tidak tahu Jadi Memang Kunci utamanya Pada diet ini Pada autis Adalah sebaiknya Tes alergi dulu Nah tes alergi itu Biasanya ada di rumah sakit Yang tipenya besar Apakah itu negeri Atau itu swasta Yang sudah Mereka sudah Dokternya sudah lengkap Alat-alatnya sudah lengkap Yang gue bisa dicari Biasanya Kalau ibu di Jakarta ya Bu atasnya ya Di Jakarta Ya Kalau di Jakarta kan Saya ikut terapi Bioterapi Dokter Meli Kemudian setelah Saya tidak Di LCAG lagi Di Jogja Saya nyoba terapi Bioresonansi Di Dr. Tere Di Patok itu Jadi disitu juga kelihatan Misalnya Yusa waktu itu Alergi nanas Padahal Makanan juga Tidak pernah Nanas Kemudian juga Kulit Terigu masih ada Terigu Gula juga ada Saya juga tahu dari orang tua Yang lain Saya kan Apa sih Sekali lagi Yang saya Informasi Menjaga komunikasi Dengan orang tua Itu sangat penting Saya juga tahu Dari yang lain Saya nyoba Beberapa kali juga Dan situ Bukan hanya Anak autis Banyak orang juga Disitu Batuk-batuk Jadi sampai Ngantri Dari Perwakerto Juga datang Disitu Silahkan Saya coba Tapi anak saya Baik Dengan terapi alternatif Misalnya Buntur Bicet Itu Tadi Patok Jogja Patok yang dekat Bakpia Jalan itu Dr. Teresya Handayani Bioresonansi Itu banyak Alergi Selain itu Alergi Penyakit Yang lain Misalnya Batuk-patuk Ada disitu Juga Persin-persin Sekali lagi Bahwa yang Paling tepat Adalah Yang sudah Membawa Hasil Dari tes Alergi Itu Alergi Apa Karena Apa Seperti tadi Ibu Dewi Katakan Bahwa Lama-lama Anak itu Menjadi Kurang gisi Karena Apa-apa Tidak Boleh Padahal Sebetulnya Pada anak Itu Belum Tentu Apa-apa Tidak Boleh Jadi Bijak Itu Penting Sekali Kemudian Apakah Kita Nanti Akan Turunkan Atau Akan Diturunkan Itu Setelah Dievaluasi Kita Lihat Lagi Apakah Tanda-tanda Alergi Itu Masih Ada Jadi Seperti Itu Kemudian Penanganan Autisme Ditambah Gisi Buruk Dengan Keterbatasan Ini Rumit Banget Gisi Buruk Sudah Rumit Banget Gisi Buruk Penyebabnya Itu Multi Departemen Bisa Karena Dia Akses Terhadap Makanan Yang Tidak Ada Bisa Karena Pola Asuknya Ya kan Bisa Karena Sanitasinya Jadi Sangat Sangat Kompleks Pada Anak Gisi Buruk Makanya Ada Penata Laksanaan Gisi Buruk Kemudian Penata Laksanaan Gisi Buruk Sudah Ada Acuannya Di Dinas Kesehatan Sudah Memberikan Mineral Mix Jadi Komunikasi Ke Dinas Kesehatan Mineral Mix Itu Gratis Jadi Di Dalam Makanan Dia Dikasihkan Mineral Mix Yang Akan Membantu Pertumbuhannya Nah Kemudian Kalau Di Tempat Itu Hanya Ada Telur Ikan Asin Ubi Ya Apa Yang Ada Mudah Mudahan Dia Tidak Alergi Telur Kalau Alergi Telur Dikasih Telur Ya Akhirnya Akhirnya Tidak Baik Juga Mungkin Perlakunya Berbeda Kemudian Mengenai Ikan Asin Saya Yakin Kalau Ikan Asin Yang Dibuat Di Daerah Ibu Itu Tanpa Formalin Karena Dipelosok Cari Formalin Itu Susah Artinya Apa Artinya Ikan Asin Aman Tapi Kalau Kita Cari Ikan Asin Di Pasar Brigharjo Itu Kalau Kita Tes Saya Sudah Ngetes Teri Kemudian Resek Kemudian Ebi Dari Beberapa Supplier Yang Irim Ke Rumah Sakit Semuanya Terindikasi Adanya Formalin Itu Jadi Saya Rasa Bisa Dengan Bahan Bahan Pangan Lokal Tetapi Dilihat Tadi Kalau Misalnya Karena Yang Biasa Alergi Adalah Di Telurnya Yang Banyak Alergi Kalau Dia Dikasih Telur Seperti Apa Jadi Memang Agak Kerja Keras Karena Mungkin Orang Tua Pendidikannya Juga Tidak Tinggi Mereka Juga Keladang Seperti Itu Jadi Memang Sangat Kompleks Jadi Tidak Cukup Dengan Ahli Gisi Saja Yang Menyelesaikan Masalah Ini Tapi Harus Istilahnya Dinas Dinas Itu Terutama Untuk Gisi Buruk Ya Saya Itu Yang Jadi Pokoknya Bijak Tes Dulu Gitu Tapi Itu Kan Bagi Yang Mampu Ya Bu Ya Bagi Yang Ekonominya Mampu Itu Memang Gampang Lah Tes Ini Itu Tes Ini Itu Tapi Bagi Yang Tidak Ya Dengan Amat Terpaksa Gunakan Saja Buku Buku Harian Tadi Jadi Artinya Kita Mengamati Secara Oto Didak Sebetulnya Dia Dimana Si Dia Alerginya Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Lain Kasein Sehingga Kita Akan Tahu Itu Penyebabnya Teriku Kalau Kita Pengen Tahu Apakah Dia Alergi Kasein Berarti Jangan Ada Teriku Tapi Kasein Yang Dihadirkan Sehingga Nanti Akan Tahu Bahwa Itu Penyebabnya Itu Demikian Juga Dengan Telur Kalau Mau Coba Telur Jangan Yang Kita Curigai Teriku Kemudian Kasein Yang Jangan Diberikan Kita Kasih Telur Kalau Kita Mau Sendiri Manual Karena Keterbatasan Dana Karena Saya Yakin Tidak Semuanya Itu Mampu BPCS Keliatannya Belum Sampai Kesitu Menentukan Alerginya Mana Baik Kemudian Ibu Dewi Monggo Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Tadi Mengasai Masa Pertesanak Saya Seperti Saya Bilang Tadi Sudah Mulai Ada Perubahan Fisik Perlakunya Misalnya Kalau Perlaku Dia Suka Nonton Sinetron Yang Begitulah Yang Cinta Cintakan Kemudian Dia Sudah Mulai Lirik Lirik Cewek Seperti Tadi Cuman Kalau Secara Itu Anak Temen Saya Dikasih Ruangan Kursus Misalnya Untuk Seperti Itu Misalnya Untuk Untuk Masturbasi Anak Saya Belum Karena Anak Saya Sibuk Sekolah Sampai Jam Setengah Tiga Sekarang Setengah Tiga Kemudian Selas Sarabu Saya Datangkan Les Terapi Terapis Itu Saya Info Dari Temen Saya Kenapa Yusa Tidak Kasih Les Itu Kemudian Hari Kemis Sekarang Yusa Saya Tidak Les Biar Untuk Waktu Keluarga Jadi Saya Bikin Sibuk Seperti Itu Jadi Dia Tidak Seperti Serem Temen Saya Sampai Dikasih Ruang Khusus Dia Sampai Marah Itu Masa Pemberitas Seperti Itu Tidak Tidak Punya Rasa Malu Pernah Waktu Saya Aku Puntur Di Kelatean Arugian Bitan Yonsewu Anak Cowok Sampai Dia Kosong-kosong Di Sendiri Begitu Ya Terus Kemudian Untuk Saya Nampain Alergi Tadi Karena Orang Sampai Takut Itu Alergi Makanya Kita Ketemati Orang Sepakat Misalnya Minyak Harus Minyak Yang Itu Kan Mahal Baru Jadi Sekarang Kita Dirotasi Misalnya Sekarang Kita Pakai Sania Habis Biasa Lagi Pake Bemoli Habis Sampai Segitunya Orang Tuh Sekarang Sampai Saya Masih Juga Jadi Kalau Untuk Anak Saya Sendiri Jadi Dia Tidak Berpengaruh Yang Berpengaruh Alternatif Tadi Misalnya Tolistik Anak Saya Bisa Tenang Tuhan Dia Bisa Konsentrasi Mais Spader Jadikan Tidak Tidak Anak Semua Anak Sama Ya Masalah Tingkatnya Kebetulan Anak Saya Tingkat Autis Yang Berat Jadi Kalau Misalnya Ya Sekarang Udah Bagus Belum Tapi Kalau Saya Melihat Sudah Tidak Hyper Sudah Tidak Itu Berkali Kali Kita Enggak Usah Malulah Misalnya Kemodis Sampai Minum Pencimatnya Orang Langsung Besok Lagi Besok Lagi Besok Lagi Akhirnya Semua Akan Hilang Seperti Itu Jadi Kalau Saya Ini Tidak Makan Satu Satunya Jalan Ya Mbak Ya Mungkin Perilaku Yang Lain Oh Dibijit Misalnya Misalnya Anak Temen Saya Gak Gak Bisa Makan Dikasih Itu Makannya Saya Lihat Terima Singkong Terus Oh Gitu Saya Berlejar Dari Temen Terus Yosa Jinjit Jadi Sekolah Di Jakarta Dikasih Membeban Terus Temen Bungkuk Dikasih Bungkuk Bungkuk Begitu Itu Bisa Dilakukan Sedih Di Rumah Itu Ya Mungkin Saya Bisa Bagikan Sharing Alternatif Banyak Banyak Alternatif Iya Banyak Dibijit Bicik 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 Begini Begini Bisa Sendiri Jadi Kalau Menurut Saya Pribadi Pengalaman Saya Dia Itu Bukan Satu Satunya Jalannya Tapi Kita Tetap Mengatur Pola Makan Sekarang Tadi Kurus Kasihan Banget Sampai Makan Tegak Sampai Tepung Sedik Nasinya Banyak Sampai Segitunya Terima 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 Barangkali Ada Yang Perlu Disampaikan Lagi Monggo Sebagai Penutup Ya Sebenarnya Dari Bu Dewi Sudah Mewakili Memang Harus Banyak Sharing Jadi Untuk Anak-anak Khususnya Usia Pubertas Ini Memang Sebelum Usia Pubertas Kita Harus Worthing Dulu Jadi Ada Kalau Di Pendidikan Luar Biasa Itu Ada Sex Education Dulu Jadi Anak-anak Usia Di Bawah Sebelum Pubertas Jadi Misal Kata-kata Sepuluh Tahun Berarti Sembilan Tahun Itu Sudah Kita Bekali Besok Ada Perubahan Dari Visi Kemudian Tidak Boleh Sentuh Anak Cowok Cewek Seperti Itu Sudah Mulai Dibekali Sejak Dini Agar Nanti Ketika Pubertas Itu Tiba Mereka Sudah Memahami Ternyata Kalau Menstruasi Untuk Perempuan Sudah Sudah Mulai Paham Untuk Laki-laki Mungkin Nanti Di Dunia Pendidikan Luar Biasa Kita Harus Selalu Aware Dan Kita Harus Memahamkan Itu Sejak Dini Seperti Itu Terima Kasih Sekali Kita Beli Aplos Untuk Tiga Narasumber Kita Yang Luar Biasa Mungkin Di Penghujung Sesi Ini Dan Juga Penghujung Acara Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Banyak Karena Tadi Banyak Apa Beberapa Aspek Tidak Bisa Satu Arah Saja Kita Menangani Autisme Itu Kita Bisa Menangani Kisinya Menangani Pola Hidupnya Pola Kebiasaannya Dan Seterusnya Yang Itu Semua Bisa Kita Sepakati Adalah Perlunya Dukungan Dari Semua Pihak Dari Keluarga Orang Tua Kemudian Juga Di Sekolah Dan Juga Di Tempat Lingkungan Sekitarnya Tentunya Baik Kemudian Juga Tadi Ada Menggarisbawahi Apapun Yang Menjadi Nanti Diet Alternatifnya Tentu Hal yang Pertama Yang Dilakukan Adalah Kita Mengenali Alergen Alergen Dulu Jadi Ketika Kita Sudah Mulai Tahu Bahwa Alergen Itulah Yang Kita Strategikan Untuk Mendapatkan Diet Yang Baik Tentunya Untuk Penderita Autisme Baik Sekian Sesi Ini Dari Saya Kami Ucapkan Terima Kasih Sekali Kepada Tiga Naras Buder Ibu Herni Ibu Sebesarnya Tidak Bisa Mengakumodir Semua Pertanyaan Insya Allah Semuanya Mendapat Dua Hediah Tadi Karena Itu Sudah Diniatkan Sehingga Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Berikan Aplaus Untuk Kita Semua Terima Terima